Intro Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, turut membagikan video momen sang kutra tersenyum manis usai dirawat di rumah sakit selama 38 hari. Dalam story Instagram yang dibagikan Jonathan pada Jumat 31 Maret 2023, ada sosok perempuan yang mensupport David agar tersenyum lebar. Awalnya David belum memberikan respons, kalau itu pihaknya hanya mampu melihat wanita yang berada di depannya saja. Namun tak berlangsung lama David mulai tersenyum kecil. Kemudian David Ozora bisa tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Bahkan dengan perlahan David Ozora bisa tersenyum hingga giginya terlihat. Dengan adanya perkembangan positif tersebut, orang-orang di sekitar yang melihatnya turut bahagia. Terlebih dalam story sebelumnya, David Ozora juga sudah bisa makan melalui mulut. Seperti diketahui usai menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, kondisi David Ozora menjadi babak belur. Hingga sempat mengalami koma di rumah sakit Mayapada. Bahkan David mengalami trauma yang membuat serabut syarafnya pecah. Selain itu, menurut Jonathan Latumahina, David berpotensi mengalami cacat permanen lantaran mengalami syaraf otak yang pecah. Atas tindakan keji yang dilakukan Mario Dandi, Jonathan Latumahina meminta para tersangka agar tidak mengemis meminta keringanan hukuman kepadanya. Lanjut, Jonathan berharap agar para tersangka mendapat hukuman seberat-beratnya. Kemudian, Ayah David kembali menegaskan telah menarik pemberian maaf kepada Mario Dandi, Senlukas, dan AG.